Hereditary, karya Eri Esther, bagi gue pribadi adalah film terbaik di tahun 2019 dan merupakan salah satu film terbaik bergenre horror sepanjang masa. Apakah Midsommar mampu menyamai atau bahkan melampaui prestasi dari Hereditary? Selamat datang di Abis Nonton episode ke-29, 29.0 dimana ini adalah review, no spoiler, dari Midsommar. Film panjang kedua dari Eri Esther, bergenre folk horror. Jadi horror yang mengangkat kisah tentang sekte-sekte yang sesat, begitu. Ditulis dan disutradari oleh Eri Esther, dibintangi oleh Florence Pugh, Jack Rayner, dan Will Poulter. Midsommar mengikuti atau film ini mengikuti sekelompok teman atau sekelompok sahabat yang bepergian ke Sweden untuk sebuah festival yang hanya terjadi atau dilakukan atau dilaksanakan setiap 90 tahun sekali dan menemukan diri mereka berada di sebuah sekte paganisme kalau belum pernah dengar paganisme itu adalah sebuah aliran kepercayaan yang memang cukup kuno dan berkembangnya di Eropa jadi di Asia kurang dikenali dan mereka terperangkap dalam ritual-ritual menyeramkan dari sekte paganisme tersebut jadi sebelum kita mulai lebih jauh mungkin gue harus disclaimer dulu bahwa gue gak bisa dibilang sebagai penggemarnya Eri Esther tapi gue sangat suka dengan Harry Deteri lalu hal kedua yang harus disebutkan disini adalah elephant in the room yang mungkin lo udah sering dengar bahwa versi yang ditayangkan di bioskop Indonesia kena sensor yang cukup banyak ada yang bilang 9 menit ada sumber lain mengatakan lebih dari itu apalagi kalau lo membandingkan dengan director's cut-nya tapi kalau menurut gue pribadi apakah sensor tersebut mempengaruhi jalan cerita dari Midsommar? enggak karena gue udah ngeliat yang versi sensor dan versi uncensor versi sensor Indonesia dengan yang director's cut mempengaruhi jalan cerita? tidak tapi apakah mengurangi kengerian? apakah mengurangi kegilaan? apakah mengurangi kemampuan dari film ini membuat lo merasa tidak enak dan tidak nyaman? tentu tentu jadi secara cerita Midsommar tidak cacat dalam versi yang ditayangkan di Indonesia tapi apakah kekuatannya berkurang? kengeriannya berkurang? kemampuannya membuat lo tidak nyaman berkurang? lumayan cukup dipincangin sih dengan adanya sensor versi Indonesia tersebut oke jadi seperti biasa kalau di abis nonton itu gue akan langsung to the point bilang film ini bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak untuk film Midsommar ini gue harus bilang ini sangat amat tergantung dengan siapa lo jadi kalau lo adalah ya lo yang tahu diri lo kalau lo penonton mainstream yang lo suka film-film yang standar yang mainstream Avengers ya kan Fast and Furious It ya kan atau bahkan lo enggak nonton Harry Deteri lo enggak nonton karya Harry Esther sebelumnya atau lo nonton dan lo enggak suka lo sukanya horror itu Conjuring ya It lo enggak terlalu suka gitu kan Harry Deteri lo enggak ngerasa aneh gitu ini adalah film yang tidak cocok buat lo kalau lo tahu bahwa diri lo adalah penonton mainstream bukan penonton film yang agak nyeleneh agak aneh film festival film nyeni dan sebagainya ini bukan film buat lo jadi pasti menurut lo ini jelek dan tentu saja tidak layak untuk ditonton di bioskop tapi kalau lo adalah tipe penonton yang suka film nyeleneh film yang aneh yang nyeni lah yang festival lah entah lo menyebutnya apa kemungkinan besar ini adalah film yang cocok buat lo dan tentu saja layak ditonton di bioskop karena memiliki visual yang luar biasa banget visualnya cantik banget film Midsommar ini tapi kalau menurut gue pribadi yang secara pribadi sangat mengagumi Harry Deteri Midsommar menurut gue jelek oke sekarang kita masuk agak lebih lanjut kenapa gue menganggap Midsommar ini jelek secara singkat lah ya jelek kalau menurut selera gue sekali lagi jadi kalau lo mau ngejudge gue ah lo gak ngerti seni it's okay paling komen lo gak gue approve tenang aja jadi gini Midsommar ini kan bercerita tentang seorang tokoh utama bernama Denny yang baru saja mengalami tragedi trauma dia akan tragedi tersebut dia punya pacar bernama Christian yang sebenarnya sudah gak nyaman dengan Denny ingin mutusin si Denny tapi karena trauma tersebut karena tragedi tersebut dia gak tega nah si Christian ini sudah punya rencana untuk pergi ke Swedia mengikuti sebuah festival karena diajak seorang temannya mereka bersekelompok gitu berempat ya berempat cocok lalu akhirnya karena si Denny ini lagi sedih si Christian mengajak si Denny ke Swedia untuk formalitas saja tapi ternyata si Denny mau jadi pergilah mereka ke sana dan mereka menemukan diri mereka terperangkap dalam sebuah festival yang sangat aneh yang diadakan 90 tahun sekali yang memiliki banyak sekali ritual-ritual yang mengerikan oke jadi disini pemerannya adalah Florence Pugh atau memerankan Denny Arder Jack Rayner sebagai Christian pacarnya Denny terus ada Will Polter sebagai Mark disini dia jadi yang komik reliefnya gitu kayak tokoh yang lucu gitu di dalam pertemanan itu oke secara seingat sebelum masuk lebih ke spesifik positif dan negatifnya dari Midsommar menurut gue kenapa film ini gak bagus atau jelek adalah karena sebagai sebuah film ya film ini kehilangan hal utama dari sebuah film yang menurut gue hal utama dari sebuah film adalah cerita film ini tidak memiliki cerita yang sangat kuat menurut gue tidak menggugah bahkan cenderung membosankan ya lo boleh bilang mungkin gue termasuk penonton mainstream tapi kalau Hereditary gue sih sangat menikmati gak tau itu film mainstream apa enggak dan ya ceritanya gak menggugah gak utuh gitu kayak di awal juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya seharusnya dieksplorasi lebih lanjut di film ini tapi nyatanya enggak jadi memang secara story secara film secara cerita ya tidak mengikat gue aja tidak membuat gue tertarik dari awal sampai akhir itu enggak oke lalu langsung aja kita ke sisi positif dan negatif dari film Midsommar positifnya yang pertama adalah visualnya indah banget visualnya indah banget settingnya luar biasa bagaimana memang lo bisa melihat ini adalah sebuah desa yang antah berantah yang begitu indah dan menyeramkan di saat yang sama settingnya keren sinematografinya keren pengambilan angle-anglenya benar-benar memaksimalkan visual yang ada gitu jadi itu kalau secara visual secara seni memang film ini Midsommar ini luar biasa banget gitu selain itu selain itu juga adalah ide yang sebenarnya mungkin tidak langka tapi eksekusinya atau secara spesifik idenya sangat menarik ya sektanya benar-benar sesuatu yang gue rasa belum pernah dilihat orang gitu kalau mungkin sebelumnya sekte sesat ya pemuja setan bagaimana gitu kan ini enggak kayak gitu mereka punya ritual aja mereka tuh enggak memuja setan sih kayaknya tapi mereka memang punya ritual-ritual yang enggak umum aja gitu yang gila jadi itu cukup segar menurut gue dan juga banyaknya pesan-pesan yang subtle yang intrinsik yang sublim gitu ya subliminal gitu ya ala-ala Aeryaster yang sangat menyerangkan ketika lu ngelihat dan notice hal-hal tersebut karena memang film ini sangat detail sangat detail visualnya detail pengadeganannya detail dan juga yang terakhir adalah actingnya keren Denny meskipun menurut gue Denny ini tidak cukup simpatik entah mungkin karena tidak terlalu cantik atau gimana gitu ya tidak terlalu simpatik tapi kita bisa ngerasain bahwa dia adalah seseorang yang memiliki masalah mental dan kita kayak bisa ngerasain masalah mental itu bagaimana dia begitu frustasi bagaimana dia begitu tergantung dengan pasangannya bagaimana dia begitu trauma dengan tragedi yang baru menimpa keluarganya itu sih dapat banget actingnya lalu negatifnya negatifnya seperti sudah gue dibahas di awal sebenarnya bahwa ini adalah bukan film untuk kebanyakan orang untuk penonton mainstream bukan untuk umum ceritanya tidak menggugah tidak utuh dalam arti di awal ada sesuatu yang di eksplorasi tapi ternyata yaudah di awal aja di akhir gak ada maknanya itu di awal itu tragedi itu traumanya masalah mentalnya Denny itu gak ada hubungannya sama sekali tuh gak ada lah pengembangan karakter si Denny ini dari awal sampai akhir menurut gue bagi gue itu gak ada jadi yaudah itu sendiri terus setau-tau udah masuk di sekte pagan itu yaudah ke ngerian yang berbeda lagi ke tidak nyamanan yang berbeda lagi yang disajikan gitu horornya juga bukan yang menyeramkan gitu yang gak gak serem kalau hereditary itu serem serem takut gitu ini tuh horornya gak kayak gitu jadi lebih ke gak nyaman menurut gue banyak mengingatkan gue sama scary stories to tell in the dark walaupun berbeda ya tapi perasaan yang ditimbulkan ketidaknyamanannya itu agak mirip-mirip kalau menurut gue jadi ya lebih bukan ke takut tapi gak enak aja gitu gak nyaman gitu film ini jadi kalau menurut gue horornya kurang dan juga Will Polter disini seharusnya sebagai seorang tokoh yang menjadi komik relief ya gak terlalu dimanfaatkan banget gitu jadi gak ada komik reliefnya film ini begitu flat ada beberapa hal yang mengagetkan itu pun setelah setengah film yang berdurasi untuk versi indonesianya 2 jam lebih ini ya 2 jam lebih atau 2 jam kurang gitu lah kurang lebih 2 jam jadi lu capek banget sih nonton ini kalau menurut gue gak ada ketakutan yang berarti gak ada komik relief yang luar biasa juga gitu jadi itu ya kalau menurut gue sekali lagi dan ya itu sih kelemahan sebenarnya dari Midsommar ini kalau menurut gue yang mungkin masih termasuk penonton mainstream adalah ceritanya yang tidak cukup menggugah jadi kalau gue yang sangat mencintai Hereditary ekspektasi gue sangat tidak ditemui sangat kecewa dengan film Midsommar ini dan untuk nilai gue mungkin hanya bisa memberikan nilai 65 dari 100 which is kalau di Rotten Tomatoes audience scorenya memang hanya 63 ya walaupun kritik suka dengan nilai 83 ya mungkin gue memang penonton itu aja like komen dan subscribe kalau lo suka dengan video-video gue dan video ini jangan lupa nyalain notifikasi share ke teman-teman lo yang suka nonton film dan nonton iklannya dan klik iklannya di video-video gue biar gue tetap bisa nonton film dan bikin review itu aja sampai ketemu lagi di episode abis nonton selanjutnya ciao